Hari ini saya akan menyampaikan bahwa terkait dengan kasus penyerangan terhadap anggota Polri yang mengatibatkan 6 laskar khusus dari EPI meninggal dunia di kilometer 50 ke tol perawang di Kampek Hari ini jenazahnya, rencananya akan diambil oleh keluarga di rumah sakit Polri kami sudah berpengaruh dengan keluarga maupun dari pihak pengacaranya mudah-mudahan setelah Madrid nanti akan diambil dengan angamnya saya akan otopsi oleh tim korensi kedokteran rumah sakit Polri Kramatjati semuanya nanti akan dilakukan pengawalan sampai dengan kemangan tujuan yang memang dikarakai oleh piatuan itu yang pertama yang kedua perkembangan kasus penanganannya sampai dengan saat ini penyidik masih melakukan investigasi mengumpulkan alat-alat bukti yang ada baik keterangan saksi baik itu juga olah TKP juga para rekonstruksi nantinya keterangan-keterangan saksi yang ada ini masih dikumpulkan oleh para penyidik termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih ditangkap pengejaran penyidik matikan terus untuk pengejaran terhentak pelaku lagi ini yang ada di TKP pada saat itu nanti kita tunggu saja seperti apa masih dua poin ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman ke perkembangan hari ini terima kasih pak pak soal rekaman CCTV yang katanya masih dari bagaimana pak? CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik termasuk saya katakan tadi masih mengumpulkan alat bukti termasuk CCTV di dalamnya rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana memang ada 3 rangkaian server yang ada kemudian yang sampai dengan jalan CKP ini masih dikumpulkan oleh penyidik di dalamnya ekstra untuk di dalamnya semua masih di dalamnya semuanya masih di dalamnya semuanya masih dikumpulkan karena masih di dalamnya 4 DPO itu udah teridentifikasi belum pak? 4 orang DPO yang diburu itu udah diidentifikasi belum? masih terus di dalam kepejaran mudah-mudahan secepatnya kita lakukan termasuk keempat kami masih dimana memiliki beberapa saksi yang ada yang lain silahkan ada permintaan keterangan pada FPI kemungkinan tahu positif dari keempatnya buat pelan-pelan nanti ini kan saya udah katakan bahwa penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti termasuk kontrak transaksi yang akan kita lakukan Pak FPI kan sempat menyebut bahwa Laskar khusus itu tidak dibukali dengan senjata api nih bagaimana pak dari kepolisian menanggapi hal tersebut karena kan masalah senjata api yang disampaikan oleh pihak orang FPI saya pertegas disini bahwa penyidik sudah mengumpulkan bahwa memang bukti sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilik pendidikannya adalah pelaku yang melakukan penyerang ya nanti akan kita jelaskan lagi ini selalu menentukan investigasi ini nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada ya kalau memang ada penyata seperti itu ini dalam mengelola kemurta-kemurta bohong itu bisa dipindahkan ya ya saya sudah saya sudah katakan dari kemarin bahwa hari ini akan dilaksanakan gelar perkara mudah-mudahan sore ini selesai selesai nanti gelar perkara akan saya selamatkan ke teman-teman semuanya ya ya semuanya apa hasil dan gelar perkara nanti akan saya sampaikan ke teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati